Pemirsa di hari jadi ikatan seni bela diri Indonesia atau INSEBA yang ke-52 mendapat juara umum meraih 4 medali emas tingkat Jawa Tengah dalam kejuaraan Uwi Sanggeni Tegal Championship yang diselenggarakan oleh ikatan pencaksilat Indonesia di kota Tegal Di hari jadi ikatan seni bela diri Indonesia atau INSEBA Kota Pekalongan yang ke-52 mendapatkan hadiah juara umum tingkat Jawa Tengah dengan menyebut 4 medali emas pada kejuaraan Uwi Sanggeni Tegal Championship yang digelar di kota Tegal pada tanggal 29 hingga 30 Juni 2024 Ada pun peralui medali emas diantaranya adalah Malika Syaina, juara 1 tanding kelas A usia dini putri Raffi Agil Arifianto, juara 1 tanding kelas A usia dini putra M. Akil Danis, juara 1 tanding kelas B usia dini putra dan Nabila Maharani, juara 2 tanding kelas A usia dini putri Jadi ini salah satu bentuk syukuran kemarin karena anak-anak itu dalam wisanggeni Tegal championship di Tegal itu termasuk menjadi juara umum dapat 4 medali emas sehingga kami sebagai pengurus yang ada di kota ini memberikan apresiasi pada anak-anak yang berprestasi termasuk kami juga sangat terenyuh dengan orang tua mereka ikut mendampingi dalam kegiatan open di Tegal dan yang kedua juga tadi saya sampaikan berbarengan dengan ulang tahun INSIBA sehingga ini mungkin salah satu hadiah karena ulang tahun INSIBA INSIBA di open ini bisa mendapatkan emas 4 untuk murid dari INSIBA sendiri mencapai berapa Pak? kalau semua di tingkat kota kurang lebihnya sekitar 500 yang tersebar di mana-mana ada di sekolahan, ada di Kampung-Kampung jadi kita memang kalau dulu kebetulan di Pendopo ini diberikan kebijakan oleh Bupati dulu Pak Parti untuk bisa berlatih di Pendopo karena kebetulan waktu itu kita termasuk orang golongan di pemerintahan yang untuk meramaikan di Kabupaten Pekalongan INSIBA di Kota Pekalongan sudah mencapai 500 lebih anak di D dan sudah banyak melahirkan para juara dari tingkat sekolah dasar, SD, SMP, SMA hingga tingkat dewasa selain itu, INSIBA sudah banyak meraih prestasi lomba di berbagai daerah di Jawa Tengah Ikatan Seni Beladiri Indonesia atau INSIBA adalah salah satu beladiri yang memadukan 4 macam unsur beladiri yaitu diantaranya ada pencaksila, karate, judo, dan juga jiu-jitsu INSIBA sendiri termasuk perguruan yang sudah tua di Indonesia dibentuk pada tahun 1971 di Surakarta dalam acara Tasyakuran Hari Jadi ke-52 di Ex Pendopo Kabupaten Pekalongan dilakukan berbagai kegiatan diantaranya adalah pemberian motivasi dari pelatih INSIBA di luar negeri pembagian piagam dan sertifikat kejuaraan pemotongan tumpeng dan pemberian surat keputusan untuk pemegang jabatan baru di hari jadi ini harapannya INSIBA selalu memberikan motivasi kepada anak didiknya supaya terus berlatih dengan semangat Tim Liputan Batik TV melaporkan